Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat dan bahagia Perkenalkan nama saya Perraji Dengan yang 2019-08-382 Dalam video ini saya akan membahas Tentang warung kopi klotok Dan buatan video ini Bertujuan untuk Pengumpulan ujian akhir semester Nah Disini yaitu yang pertama itu adalah Profil usaha Untuk profil usaha sendiri ini Warung kopi klotok ini Bidang usahanya minuman atau Dan cemilan Nah sasaran penjualannya yaitu untuk masyarakat hukum Dan mahasiswa Dan tahun berdirinya itu tahun 2019 Nah dan untuk nama pemiliknya itu Ibu Ani Fuji Astuti Nah Untuk alamatnya itu sendiri yaitu Ada di Jalan Bisma Amplak, Duku Kecamatan Sindom Ukti Kota Salatiga, Jawa Tengah Dengan nomor 5722 Nah Yang selanjutnya yaitu Dalam aspek sumber daya manusia Nah Yang pertama itu adalah Job description Atau pembagian Pekerjaan Nah yang pertama itu adalah Pembagian posisi dalam usaha Warung kopi klotok ini Sendiri itu sendiri Terbagi berdasarkan Desain area Karena warung kopi klotok ini Sudah memiliki beberapa cabang Di tempat lainnya Selanjutnya yaitu Lokasinya itu yang terdiri dari Kepala cabang Kasir Pelayan dan barista Yang selanjutnya itu Job spesifikasinya Yaitu Pekerjaan Dalam usaha ini Pada penyediaannya Karena kopi yang sudah Disediakan oleh Ownersnya itu sendiri Dengan rasa dan kualitas Yang sudah menjadi Ciri khas di tempat tersebut Yang selanjutnya itu Manajemen sumber daya manusia Atau job recruitment Atau Perekrutan pekerjaan Atau Pekerja Yaitu Syarat karyawan dalam Recruitment Nah warung kopi klotok ini Tidak terlalu banyak Atau Cukup Untuk memiliki jiwa kerja Yang semangat Rajin Pelaten Maupun berusaha Dan Dan yang sangat penting Yaitu Ramah dalam Melayani konsumen Nah proses Recruitment itu sendiri Melalui interview Kemudian Pelatihan Atau training Nah barulah Menjadi pegawai Tetap Yang selanjutnya Yaitu Manajemen pemasaran Nah dari aspek Pemasaran itu sendiri Yaitu Produk kopi Klotok Yang kami jual Atau Ibu jual Itu Yang apa Produksinya Diracik sendiri Nah jadi Kenapa Memiliki Ciri khas itu sendiri Karena Kopi ini Merupakan kopi Dengan racikan Khas yang dilakukan oleh Pemilik Ownernya itu sendiri Jadi Menjamin Kualitas Rasa Yang berbeda Dengan kopi lainnya Dengan begitu Dengan berbagai macam menu Kopi yang disediakan Nah untuk Distribusinya itu Dua ini Menggunakan Media online Dan offline Nah sesuai dengan Tempat cabang Atau dengan melihat Terlebih dahulu Kondisi Dari target Target pasar Pasar itu sendiri Nah Jadi Dalam kopi Klotok ini Sudah menyediakan Dalam Apa Pemasarannya Sudah Dalam bentuk offline Seperti Contohnya itu Dengan Facebook Dan yang Offline itu Misalkan dari Mulut ke mulut Ataupun dengan Memasang Spanduk Nah Selanjutnya itu Dari Processing Decision Atau harga yang ditawarkan Cukup Terjangkau Nah Karena target Pasarnya itu sendiri Untuk mahasiswa Dan Apa Kalangan-kalangan Menengah Ke bawah Maka Harga yang ditawarkan Itu cukup terjangkau Dan disesuaikan Dengan Segala Pelayanan Yang Kami Berikan Serta menu Menu yang Bervarian Untuk Menikmati Nah Apa Upan balik Yang Diberikan Customer itu Memaksimalkan Segala Fasilitas Dan Pelayanan Agar Dapat Mengikat Kepercayaan Yang Apa Pelanggan Kami berikan Apa Dengan Melalui Pelayanan Wifi Gratis Dan TV Untuk Nobar Karena Ini Sifatnya Warung Wifi Atau Warung Untuk Nongkro Maka Kopi Klotok Ini Sudah Menyediakan Wifi Gratis Dan TV Untuk Nonton Selanjutnya Itu Manajemen Produksi Nah Untuk Manajemen Produksi Itu Sendiri Mengatur Proses Perencanaan Desain Produksi Dari Bahan Baku Sampai Diracik Dan Dikemas Setiap Jual Itu Membagi Berdasarkan Lokasi Dan Cabang Dari Setiap Cabang Dapat Terpantau Jumlah Dan Tingkat Penjualannya Nah Pengawasan Untuk Pengawasan Kualitas Produksi Ibunya Itu Mengatakan Bahwa Mengutamakan Service Dan Respon Customer Agar Dapat Menjaga Kepercayaan Dari Customer Itu Sendiri Manajemen Produksi Nah Dalam Manajemen Produksi Itu Bagaimana Proses Pengendalian Produksinya Yang pertama Itu Untuk Pengendalian Produksi Ini Kami Membagi Berdasarkan Lokasi Dan Cabang Masing-masing Jadi Setiap Cabang Dapat Stok Kopi Yang Sudah Diracik Menjadi Saksetan Dan Disesuaikan Agar Terpantau Jumlah Dan Tingkat Penjualannya Nah Bagaimana Proses Pengawasan Kualitas Produksi Dalam Pengawasan Kualitas Produk Ini Ibu Itu Mengutamakan Pelayanan Dan Fasilitas Customer Agar Tidak Menjaga Keperjaan Customer Dengan Baik Nah Kesimpulannya Yaitu UMKM Ini Yang bergelap Dalam Bidang Minuman Dan Cembilan Dengan Minuman Kopi Klotok Yang Menjadi Maskot Utama UMKM Tersebut Dan Mengutamakan Kepuasan Pelayanan Yang Baik Untuk Customer Dan Dengan Memberikan Segala Macam Fasilitas Dan Pelayanan Yang Baik Mulai Dari Penyediaan Wifi Gratis Fasilitas Nonton Barang Dan Tempat Yang Luas Sampai Tempat Yang Strategis Nah Jadi Masalah Apa Yang Sering Terjadi Nah Masalah Yang Sering Terjadi Itu Yang Dimana Ibunya Melakukan Perencanaan Yaitu Dengan Membatasi Atau Stok Barang Yang Akan Diperjualkan Nah Yang Kedua Itu Dengan Memanaj Karyawan Yang Dimana Melakukan Sistem Jam Kerja Yang Artinya Bergiliran Itu Merupakan Salah Satu Manajemen Kinerja Yang Diterapkan Oleh Ibu Dari Pemilik Usaha Kopi Klotok Itu Sendiri Mungkin Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Salam